. Pedangdut senior Imam S. Arifin meninggal dunia di usia 61 tahun, Jumat, tanggal 17 Desember 2021, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saiful, seorang kerabat, menyebut Imam S. Arifin mengembuskan napas terakhirnya di jalan menuju rumah sakit RS. Tidak sempat sampai RS meninggal di jalan dari rumah, mau dibawa ke RS. Dari rumahnya sendiri, kata Saiful. Saiful mengatakan, sebelum meninggal dunia, Imam S. Arifin sempat mengeluhkan dadanya yang sakit. Waktu itu enak, waktu itu masih omong-omong sama saya, tidak ada keluhan kok, ucap Saiful. Tiba-tiba dia drop, sakit dadanya, perut, dan kami bawa ke RS. Lanjutnya. Setahun menderita struk kurang lebih, selama setahun Imam S. Arifin menderita struk. Dia sudah struk, dia sudah menderita struk sekitar setahun itu, tutur Saiful. Saiful menuturkan, Imam sebetulnya sudah agak sembuh dan bisa berjalan. Sudah sempat sembuh dan jalan padahal, tapi dia tiba-tiba drop tadi, tutur Saiful. Data diri Imam S. Arifin lahir tanggal 19 November tahun 1960. Dia dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu dangdut di Indonesia. Namanya tenar di tahun 90-an dengan merajai tangga lagu dangdut di Indonesia. Terlahir dengan nama Imam Sunario Arifi, dia mulai dikenal dengan single ciptaannya yang berjudul Menari di atas luka, dan, Jandaku. Dua judul lagu di atas mengantarkan dirinya hijrah ke Jakarta. Imam menikah dengan sesama penyanyi dangdut Nana Mardiana yang kemudian menjadi pasangannya dalam berianyi. Namun kemudian keduanya resmi bercerai pada tanggal 27 Agustus tahun 2007 di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Imam menikah dengan sesama penyanyi dangdut di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!